Serial Kitab Tauhid bagian 40 Ketika yang disembah memusuhi para penyembah Allah SWT berfirman dalam surat Al-Ahqaf ayat yang kelima dan ayat yang keenam Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang-orang yang menyeru dan berdoa kepada selain Allah yang tidak mampu memperkenankan seruan dan doa tersebut untuknya sampai hari kiamat sementara mereka yang diseru itu lalai dari doa-doa orang yang menyeru mereka dan kelak manakala manusia akan dikumpulkan di akhirat maka antara orang-orang yang menyembah dan orang yang disembah mereka akan bermusuhan kelak di hari kiamat dan orang-orang yang disembah tersebut akan mengingkari penyembahan atau peribadatan orang-orang yang menyembah mereka Dalam ayat yang mulia ini Allah SWT dengan tegas menghukumi bahwasannya tidak ada yang lebih sesat daripada orang-orang yang menyeru kepada selain Allah dari kalangan mahluk yang tidak mampu menjawab permintaan dan doa mereka di dunia dan mereka tidak menyadari doa-doa tersebut mereka tidak menyadari doa-doa yang dipanjatkan oleh orang-orang yang berdoa kepada mereka karena mereka adalah mayat atau karena mereka adalah benda mati seperti bebatuan dan pepohonan yang disembah dan diibadahi selain Allah atau karena mereka adalah malaikat yang tengah sibuk beribadah kepada Allah SWT dan kelak jika tiba hari kiamat manakala manusia dikumpulkan orang-orang yang disembah orang-orang yang diibadahi dan diseru selain Allah SWT mereka akan mengingkari mereka akan memusuhi para penyembah mereka mereka akan berlepas diri dari peribadatan orang-orang yang beribadah kepada mereka maka sungguh merugi orang-orang musyrik orang-orang yang beribadah dan menyeru kepada selain Allah SWT mereka rugi di dunia mereka pun celaka di akhirat kelak mereka tidak mendapatkan jawaban dari doa mereka ketika di dunia dan ketika di akhirat mereka akan dimusuhi oleh orang-orang yang mereka sembah ayat yang mulia ini menegaskan bahwasannya orang-orang yang menyeru berdoa kepada selain Allah SWT mereka adalah orang-orang yang paling sesat sekalingus ayat ini menegaskan bahwasannya doa adalah ibadah siapa yang menyelewengkan doa kepada selain Allah maka dia termasuk orang-orang yang berbuat kesyirikan di antara faidah dari ayat ini adalah pertama ayat ini berisi penjelasan betapa sengsaranya betapa meruginya orang-orang yang menyuruh selain Allah ketika di dunia terlebih di akhirat kelak kedua kesyirikan adalah ketersesatan yang paling sesat kesyirikan adalah kesesatan yang terbesar ketiga dalam ayat ini terdapat penetapan akan datangnya hari kiamat hari pembalasan hari manakala segenap manusia akan dikumpulkan untuk diberikan balasan atas setiap amal perbuatan mereka keempat dalam ayat ini terdapat dalil bahwasannya berhala-berhala atau mayat-mayat yang diibadahi dan diseru selain Allah subhanahu wa ta'ala pada hakikatnya mereka tidak mendengar doa orang-orang yang berdoa kepada mereka mendengar saja tidak mampu apalagi mengabulkan setiap doa yang ditujukan kepada mereka ini sekaligus membantah anggapan orang-orang musyrikin bahwasannya berhala-berhala ataupun mayat-mayat yang dikultuskan bisa mendengar seruan dan doa mereka kelima bahwasannya peribadatan kepada Allah semata di dalamnya terdapat kebaikan dunia dan akhirat telegram channel kristal iman selamat menikmati